Sekilas kisah cinta Raden Sukemi dengan Nyoman Rai Srimben. Dikisahkan seorang bernama Raden Sukemi, Sosro Di Harjo, berasal dari Blitar, Jawa Timur. Setelah menerima surat keputusan base suite dari pemerintah Belanda tertanggal 10 Oktober tahun 1891, Raden Sukemi diangkat sebagai guru dan ditugaskan mengajar di Pulau Leng. SR No. 1 Banjar Paketan, Sekolah Rakyat Pertama yang ada di Bali tahun 1875. Dan sekarang bernama SD No. 1 Kelurahan Paket Agung. Berbekal surat keputusan tersebut, Raden Sukemi berangkat menuju Buleleng melalui pelabuhan Buleleng. Setibanya di Buleleng, Raden Sukemi disambut oleh masyarakat Buleleng. Salah satunya yaitu Nyoman Peteng yang merupakan penjaga sekolah, SR No. 1 Banjar Paketan. Raden Sukemi menempati rumah kontrakan atau kaos di Jalan Gunung Batu No. 1 Banjar Paketan, yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari tempat beliau mengajar. Sebagai mana pesan dari pejabat pemerintah Buleleng, setibanya di Buleleng, Raden Sukemi diminta untuk menemui sesepuh Belanda di Buleleng yang bernama Van der Tug. Van der Tug adalah sesepuh Belanda yang menetap di Buleleng. Beliau adalah penekun sasra Bali atau bahasa Kawi dan penggemar falsapa Hindu atau pewayangan. Raden Sukemi ditemani satu-satunya orang yang setia, menemani kemanapun beliau pergi, yaitu Nyoman Peteng. Bersama Nyoman Peteng, ia mengunjungi menuju rumah Van der Tug di Banjar Pratan. Kunjungan berlanjut hingga Raden Sukemi larut dan tertarik untuk belajar sasra Bali maupun falsapa Hindu sebagaimana ditekuni oleh Van der Tug. Dan juga dalam kaitan mencari murid, Raden Sukemi keluar masuk kampung termasuk ke Banyar, Bali Agung. Suatu hari ketika ke Banyar, Bali Agung, Raden Sukemi mulai jatuh hati ketika melihat sosok seorang gadis bernama Nyoman Rai Serimben. Namun saat itu, upaya untuk bertemu dengan Nyoman Rai Serimben masih sulit dilakukan. Selama beraktifitas di Banyar, Bali Agung, Raden Sukemi berkenalan dengan Made Lastri yang merupakan sepupu dari Nyoman Rai Serimben dan Putu Kaler dari Bali Agung. Melihat Raden Sukemi dan Nyoman Rai Serimben saling jatuh hati, Made Lastri dan Putu Kaler pun mendukung hubungan mereka. Suatu hari ada upacara Piyodalan Agung atau upacara besar di Pura Desa Bali Agung dan Raden Sukemi turut menyaksikan upacara tersebut. Melihat Nyoman Rai Serimben menari semakin kuat, dorongan, niat dan tekadnya untuk mendapatkan Nyoman Rai Serimben sebagai istrinya. Secara diam-diam hubungan mereka berlanjut, semakin dekat, semakin dekat atas perantara Made Lastri. Seiring perjalanan waktu, persoalan muncul pelik dan rumit. Hubungan atau pernikahan tidak mendapat restu dari orang tua, keluarga Bali Agung. Karena sejatinya, Nyoman Rai Serimben akan dijodohkan dengan beberapa pejabat atau tokoh-tokoh terpandang yang ia tidak sukai. Begitu juga pada pihak Raden Sukemi, Raden Harjo Dikromo, yaitu orang tua Raden Sukemi di Tulung Agung, telah menyiapkan wanita-wanita sebagai calon istri Raden Sukemi. Raden Sukemi dan Nyoman Rai Serimben sepakat memilih jalan kawin lari, walau dirasakan akan banyak rintangan. Dan pada waktu menjelang malam, tanggal 15 Juni tahun 1897, Raden Sukemi nekat membawa lari Nyoman Rai Serimben. Saat itu, Bu Leleng gempar. Dalam pelarian diliputi perasaan gundah, tahu dirinya bahwa kakek, orang tua, keluarga Bali Agung akan marah dan mencarinya. Raden Sukemi dan Nyoman Rai Serimben berlindung ke kantor polisi. Dan di hadapan polisi, Raden Sukemi dan Nyoman Rai Serimben menyatakan bahwa dirinya kawin lari atas dasar suka sama suka atau saling mencintai. Kemudian kakek atau orang tua atau keluarga Bali Agung mendatangi polisi, meminta agar Nyoman Rai Serimben kembali pulang ke rumah Bali Agung. Dan polisi tak menyetujui hal tersebut dan melimpahkan kasus ini ke pengadilan Raja. Sedang pengadilan Raja pun digelar, Raden Sukemi diputuskan bersalah karena membuat onar dan kegaduhan di masyarakat. Raden Sukemi pun dikenakan denda sebesar 25 ringgit. Keluarga, Banyar Balai Agung pun hanya bisa pasrah dalam keadaan tersebut sembari merenungi bahwa mungkin ini memang jodohnya Nyoman Rai. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, upacara pernikahan Raden Sukemi dan Nyoman Rai Serimben dilangsungkan di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Dan setelah itu, Raden Sukemi kembali mengajar di Bulele. Raden Sukemi bersama Nyoman Rai kembali menempati rumah kontrakan yang semula di Jalan Gunung Batur nomor 1 Banyar Paketan. Kemudian setahun tepatnya tanggal 29 Maret tahun 1898, Nyoman Rai Serimben melahirkan anak perempuan di Singaraja yang diberi nama Raden Sukar Mini. Selanjutnya, atas keinginan sendiri Raden Sukemi pindah atau kembali ke Surabaya. Ketika itu, Nyoman Rai Serimben dalam keadaan hamil mengandung anak kedua. Tanggal 6 Juni tahun 1901, Nyoman Rai Serimben melahirkan anak kedua di Surabaya, diberi nama Sukarno yang dikenal dengan Putra Sang Tuajar. Kembalinya, Raden Sukemi dan Nyoman Rai Serimben ke Surabaya lanjut ke Blitar, hubungan kekerabatan atau silaturami keluarga Balai Agung dengan Raden Sukemi berjalin dengan baik melalui surat menyurat, kunjung-mengunjungi, lanjut sampai generasi sekarang. Masa kecil Sukarno hanya beberapa tahun hidup bersama kedua orang tuanya di Blitar. Kemudian, beliau melanjutkan masa hidup dengan mengenyam pendidikan hingga memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Setelah melalui kisah yang panjang, juangannya tidaklah sia-sia. Pada bulan Agustus tahun 1945, Putra Kebanggaan Bangsa Indonesia yang juga putra dari perempuan asli bulaneng ini bersama Mohata dan tokoh-tokoh nasional lainnya menyusun naskah proklamasi yang akhirnya dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pembacaan naskah ini sekaligus mengukuhkan kedaulatan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!